Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam pemirsa seputar Aceh Kembali hadir di hadapan Anda Di edisi Selasa 8 Juni 2021 Bersama saya cerita berikut seputar Aceh selengkapnya Mantan pasukan gerakan Aceh Merdeka Gam Mesaboh, Seaceh Memperingati 11 tahun meninggalnya tokoh pergerakan Aceh Hasan Tiro Memperingati 11 tahun meninggalnya tokoh Aceh Pendiri gerakan Aceh Merdeka Mantan pasukan Gam Mesaboh, Seaceh Menggelar doa bersama di dua lokasi Yaitu di kecamatan Gandapura, Kabupaten Birin Dan di Banda Mulia, Kabupaten Aceh, Tamiang Salah seorang mantan pasukan Gam Tengku Sumih menyampaikan Kegiatan doa bersama ini digelar Untuk mengenang kembali sosok Hasan Tiro Dan segala kiprahnya untuk masyarakat Aceh Dalam momen tersebut Tengku Sumih juga berpesan kepada masyarakat Aceh Untuk menjaga perdamaian di bumi Serambi Mekah Dirinya juga meminta kepada tim yang terlibat Dalam perundingan perdamaian Aceh Untuk meninjau ulang butir-butir MOU Yang kini tak kunjung terrealisasi Kamu mengenang sejarah daripada Tengku Hasan Muhammad Tiro Nake perjuangan Aceh Merdeka Yang kalah gepublut mata bangsa Ketanya Daripada siput lamid kepada siput kemerdekaan Nake niba uranyu Mendoa bersama Kepada paduka yang mulia wali negara Dan kepada syuhada-syuhada bumi Aceh Dan dikamu pasukan gamu sabohnya Nake menuntut MOU Singki Yang kalah ditandatangan dengan perjuangan gamu Dengan pemerintah RI Tokoh deklarator gam Tengku Hasan Tiro Meninggal dunia di rumah sakit Zainul Abidin Bandar Aceh Pada hari Kamis 3 Juni 2010 Sebelum meninggal Tengku Hasan Tiro dirawar Selama 13 hari di rumah sakit Hasan Tiro dimakamkan persis Di sebelah kakeknya Tengku Cikdi Tiro Salah seorang pahlawan nasional Indonesia Di desa muria Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tokoh bernama lengkap Tengku Hasan Muhammad Tiro tersebut Lahir di Vidya 25 September 1925 Hasan Tiro adalah keturunan ketiga Tengku Cik Muhammad Saman di Tiro Atau Tengku Cik di Tiro Dari Birin Tim Liputan Aceh TV melaporkan